Intro Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Nur konsultan menggendong Dan hari ini saya gak kasih video tutorial Tapi mau kasih penjelasan tentang Iya oke Tentang pengertian gendong M-shape Dan berapa lama sih bayi bisa digendong di posisi M-shape Nah mungkin ayah bunda yang baru banget punya bayi Masih bingung dan masih bertanya-tanya Karena banyak yang nyebut gendongan M-shape Jadi M-shape itu sebenarnya apa sih? M-shape itu sendiri merujuk pada kaki bayi Jadi ketika kita gendong atau ketika digendong menggunakan gendongan Posisi kaki bayi ini tampak depan itu seperti membentuk huruf M Seperti ini Jadi posisi pantatnya lebih rendah daripada kedua lututnya Jadi pantatnya di bawah lututnya di atas Kalau misalkan ditarik garis ini seperti membentuk huruf M atau M-shape Nah jadi karena istilah M-shape ini Ketika kita menggendong itu banyak orang yang menyerangkan posisi M-shape Posisi M-shape, posisi menggendong M-shape seperti itu Nah sebenarnya selain posisi M-shape yang harus kita perhatikan ketika menggendong itu adalah Posisi dari punggung atas bayi sampai posisi kakinya Kalau tampak dari samping itu posisinya adalah dari sini sampai sini itu seperti membentuk huruf J atau lebih sering disebut dengan J-shape Jadi posisi badan ini tertopang semua sama gendongan sampai ke belakang lutut bayi Jadi bukan hanya M-shape yang diperhatikan tapi juga posisi dari punggung atas bayi sampai ke posisi lututnya Terus ketika menggendong kita juga jangan lupa untuk mengecek poin keamanannya Poin keamanannya itu apa? Poin keamanannya itu ada istilahnya namanya TICS Jadi T itu gendongannya erat atau gendongannya tight Kalau misalkan gendongannya longgar nanti posisi badan anaknya akan membungguk seperti ini Karena punggung atas bayi tidak ditopang dengan baik sama gendongannya Lalu I-nya in view at all times bayi bisa selalu terlihat sama penggendong Jadi jangan sampai si bayi ini tertutup semua sama gendongan Jadi kita tidak bisa melihat pergerakan dari muka bayi atau kita tidak bisa melihat pernafasan bayi Lalu C-nya close enough to kiss bayi gampang dicium Jadi posisinya tidak terlalu ke bawah sehingga sampai nunduk pun kita susah nyium Tapi tidak terlalu ke atas juga sampai ngalangin muka kita Jadi posisinya ada pas di depan kita dan gampang tercium Lalu C-nya keep chin of chest jadi jauhkan bayi dari jauhkan dagu dari dadanya Kenapa? Karena ketika nanti dagu sama dada ini nempel Nanti dikuatirkan terjadi asfiksi atau sulit bernafas Jadi diibaratkan kalau misalkan sedotan itu kita bernafasnya lebih gampang Begitu kena dagunya nempel ke dada nanti si sedotannya ini tertekuk gitu Jadi si anaknya akan susah bernafas Lalu S-nya supported back Gendongan menopang punggung bayi dengan baik Itu yang tadi saya bilang bahwa gendongannya harus support Atau bisa menopang dari punggung atas bayi sampai belakang lutut bayi Lalu sebenarnya gendong M-shape buat newborn ini penting gak sih? Menurutku penting banget karena apa? Karena kita akan menjaga posisi alami bayi tetap di posisinya Kita tahu bahwa ketika hamil itu kan posisi bayi meringkuk Dan ketika bayi baru lahir itu tidak bisa langsung serta-merta lurus Baik kakinya maupun badannya Jadi bayi akan berproses akan bertumbuh tulang-tulang belakangnya akan bertumbuh juga otot-ototnya Ini tidak bisa kita paksakan lurus Jadi ketika kita gendong kita juga harus mengikuti anatomi badan bayinya Jadi nanti makin lama makin berkembang makin berkembang nanti dia akan lurus sendiri Makanya kalau misalkan kita gendong bayi akan terlihat membungkuk Apalagi untuk newborn itu akan sangat wajar dan normal Karena memang perkembangan tulang belakang bayi ini masih belum sempurna Dia akan masih bertumbuh terus sampai si bayi ini udah bisa berjalan Baru nanti akan bentuk tulangnya juga akan ikut menyesuaikan Lalu untuk membuka kakinya atau posisi M-shape ini seberapa lebar atau harus seberapa besar Menurut panduan dari ID atau International Hip Displasia Institute Kaki bayi membuka itu sebesar 40 sampai 45 derajat dan menekuk ke atas ini sebesar 90 sampai 110 derajat Kalau misalkan untuk bayi newborn si posisi M-shape ini akan sangat terlihat Jadi bayi menekuknya mungkin sekitar 110 derajat Jadi akan terlihat sekali si posisi M-shape-nya seperti ini Apakah nanti gendong M-shape ketika newborn akan bikin bayi jalannya nanti ngangkang Atau nanti bikin kakinya X atau O itu mitos Karena semakin berkembang bayi ini kakinya juga akan ikut berkembang Nanti dari kakinya sedikit bengkok lama-lama juga akan lurus Kalau misalkan bayinya tidak punya kelainan penyakit tertentu Umumnya bayi secara normal ketika newborn kakinya memang akan sedikit menekuk Namanya genuvarum nanti Begitu berkembang sampai dia sudah bisa berjalan Itu kakinya akan lurus dengan sendirinya Tanpa diapa-apain juga bukan karena si gendong M-shape ini tadi Lalu akan muncul pertanyaan lagi Gendong M-shape ini bisa berapa lama atau bolehnya berapa lama untuk newborn Nah gendong M-shape baik ke newborn ataupun ke bayi yang lebih besar Itu akan disesuaikan lagi sama kebutuhan masing-masing bayinya Atau kebutuhan masing-masing bayi dan pengendongnya Dan yang pasti perlu diingat juga bayi dari newborn juga butuh tummy time Butuh untuk melatih motorik kasarnya supaya perkembangannya juga tidak terhambat Jadi semuanya harus balance, gendongnya harus balance Kegiatan lain juga harus balance, tummy time juga harus balance Supaya bayinya berkembang sesuai dengan usianya Nah itu tadi sedikit penjelasan saya tentang gendong M-shape Pentingnya gendong M-shape untuk newborn Dan juga durasi menggendong M-shape untuk newborn Kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen Dan kita akan ketemu lagi di video-video lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Dadah Bye-bye selamat menikmati